berputar-putarnya BAP tadi. Yang ketiga, baru yang Bung Mandalika katakan, pesanan, berarti pesanan ini sudah berulang-ulang. Risi daif kalau bahasa pelakunya, kalau sudah berulang-ulang, maka Hakim sudah memahami ini. Jaksa pun akan melihat nanti, akan mempertanyakan, silakan kawan PH memvote itu, tetapi ini adalah jurisdiksi Hakim-Hakim yang mulia, ada berapa grup itu, tiga atau berapa. Tentunya ini yang memberatkan bahwa ada pesanan. Paling berat kalau nanti sampai kepada sebuah hal lain, pengadilan dititipkan, dipesankan, ini bahaya. Tetapi kalau sekarang, hari ini, fantasiera, Freddy Sambo yang sudah jelas melakukan, ini perintah, komando, dititipan, sorry, bahasa latinnya tadi, pesanan. Bahasa apalagi yang bisa order, maka ini sebuah langkah hukum yang tidak positif, yang Hakim akan melihatnya. Dan dari sembilan, saksi dari penyidik itu, sudah mulai mungkin setengahnya tidak setuju lagi dengan performa pesanan-pesanan tadi. Kenapa? Dia harus menanggung risiko. Sebagian sudah diberhentikan, tidak dengan hormat alias pecat, tentunya melepaskan, menanggalkan ketika dia akabri, ketika dia akademi kepolisian yang diharapkan menjadi perwira terbaik di negara ini di bidang perlindungan manusia Indonesia di dunia kriminal, ternyata tidak sampai setengah jalan gara-gara kasus kecil, mengakibatkan sebuah fenomena di keluarganya, anaknya terlantar, mungkin mereka tidak akan dapat pensiun, gaji, dan sebagainya. Inilah dampak dari pesanan tadi mengakibatkan hal paling luas. Pesanan tadi membuat haru birunya, dan bisa jadi, saya melihat, akan lebih banyak lagi. Karena dari satu orang akan menceritakan si ini. dari sini forensik, balistik, peluru, belum-belum bernasibat.